Pengantar Kitab Efesus, Surat Paulus kepada Jemaat di Efesus Dalam Surat Paulus kepada Jemaat di Efesus, penulis menekankan rencana Allah agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Efesus 1 ayat 10 Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Allah supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Allah itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam bagian pertama Surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal itu ia menceritakan bagaimana Allah Bapak telah memilih umatnya, bagaimana Allah melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Allah itu dijamin oleh roh Allah. Di dalam bagian kedua, diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun, agar kesatuan mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana. Untuk menunjukkan bahwa umat Allah sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus, penulis memakai beberapa kiasan. Jemaat adalah seperti tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya, atau seperti sebuah bangunan yang batu sendinya ialah Kristus, atau seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suaminya. Penulis sangat terharu ketika mengingat akan rahmat Allah melalui Kristus. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dipakainya dalam suratnya menunjukkan bahwa hatinya makin meluap dengan perasaan syukur dan pujian kepada Tuhan. Segala sesuatu ditinjaunya dari segi kasih Kristus, dari segi pengorbanannya, pengampunannya, kebaikan hatinya, dan kesuciannya. Terima kasih telah menonton!